PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Hai anak-anak, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Apa sih hubungan antara bugar dengan sehat? Nah, sehat itu belum terjadi, tapi kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Tentu bugar, sementara orang bugar sudah pasti sehat. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang dalam melaksanakan tugas dan aktivitas setiap hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas tambahan. Jenis-jenis daripada kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan berhubungan dengan kualitas fisik yang melibatkan penggunaan otot-otot untuk menahan beban yang berat. Untuk melatih kekuatan, kita bisa lakukan dengan push-up dengan irama yang pelan untuk melatih kekuatan otot lengan. Yang kedua adalah daya tahan. Daya tahan berhubungan dengan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas dengan waktu yang panjang yang mengharuskan kinerja jantung, paru-paru, dan otot bekerja dengan optimal. Daya tahan kita bisa latih dengan lari menggunakan irama yang pelan dalam waktu 30-45 menit. Yang berikutnya, kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk digerakkan dengan ruang gerak seluas-luasnya tanpa mengalami cedera pada otot dan persendian. Kita bisa melakukannya dengan latihan kayang ataupun sikap jembatan. Yang berikutnya, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan tubuh menempuh jarak tertentu dengan waktu yang singkat ataupun sedikit. Ini bisa kita latih dengan cara lari cepat. Keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan menjaga keadaan tubuh dalam kondisi yang stabil bahkan ketika ditempatkan dalam berbagai posisi. Kita bisa melatihnya dengan berjalan mengikuti pola garis. Yang berikutnya adalah koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan melakukan pola gerak tertentu dengan teratur sesuai dengan gerak yang dibutuhkan. Kita bisa melatihnya dengan lempar tangkap bola tenis dengan melibatkan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian. Yang berikutnya, kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan melakukan perpindahan arah dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan kita bisa latih dengan lari zigzag. Dan yang berikutnya adalah daya ledak otot. Daya ledak otot adalah kemampuan otot melakukan gerakan dengan semua kemampuannya dalam satu gerakan yang singkat. Kita bisa melakukan latihan vertikal jump atau melompat tegak ke atas sekuat yang bisa otot tungkai kita lakukan. Demikian pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kebugaran jasmani. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.